Dalam Islam itu harus ada sanat Saya pernah ditanya seorang ilmuwan Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanat Kita kan orang yang cerdas kan bisa berpikir sendiri Ngapain nunggu pikirannya orang-orang Saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul Kalau pikiran kamu namanya agama kamu Bukan pikiran agama Keyakinan ahli sinawal jamaah ini perlu didoakan Karena menghadapi Allah butuh topangan doa Dan doa itu tidak pernah salah Karena otoritas doa itu milik Allah SWT Tidak bisa kamu nyemperit Allah Allah ini sudah akhirat loh Amal tidak ada gunanya Tidak bisa Allah tetap lihat yang bisa mengabulkan doa siapa Sehingga ahli sunnah berpendapat doa itu Yang faul mayid Doa itu manfaat untuk mayid Sehingga bahasa masyari mengarah secara spesifik Risalahan ahli sunnah wal jamaah Di antara yang paling pokok adalah Doa yang faul Tidak ada seseorang yang berpikir tentang islam Kecuali akhirnya masuk islam Sehingga itu disebut Maka nafathun a'zumabil islam Ini sulhul hudebiya Tidak ada Futuhat yang sebesar sulhul hudebiya Ya kitab ini namanya Wadi ulabinat istiqlalil indonesi Mungkin santri tubuhirang mungkin lebih tahu ya Karena Harusnya lebih tahu Jadi kalau tahunya baru sekarang Ya rado inna lillahu wa inna ilaihi rojiyona Jadi saya tidak perlu bangga lebih tahu Karena memang seharusnya Anda lebih tahu Kalau tidak ya keterlaluan Yang namanya itu Wadi ulabinat istiqlalil indonesi Ini Saya baca tapi ini Demi gustur artinya Bahwa pilihan-pilihan itu Mulai ada zaman Basim Asyari Saya baca satu-satu Yang mulai kredibilitas ilmu beliau Karena dalam islam itu harus ada sanat Saya pernah ditanya seorang ilmuwan Pak Bahak Kenapa islam itu harus ada sanat Kita kan orang cerdas kan Bisa berpikir sendiri Ngapain nunggu pikirannya orang-orang Saya bilang agama itu Agamanya Allah dan Rasul Kalau pikiran kamu Namanya agama kamu Bukan pikiran agama Kalau kamu punya pikiran Yang namanya pikiran kamu Tidak agama Kalau agama itu harus bersanat Jadi pikirannya Mbak Hashim Sama dengan pikirannya Mbak Mahfud Mbak Mahfud pikirannya Semandang Saitabi Bakar Sato Saitabi Bakar Sato Sama dengan Zaid Zaini Dahlan dan seterusnya Dan seterusnya Sampai Logika itu Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Saya beri sekian contoh Pikiran yang kita ciptakan Bisa salah Misalnya begini Dulu misalnya Nabi pernah bersabda Al-Qatil Wal-Maktul Fitnar Membunuh yang dibunuh Sama-sama neraka Jadi Oke ya Rasulullah Kalau Al-Qatil Masuk neraka Namanya pembunuh Oke kita terima Tapi Fama Lalu dosanya yang terbunuh Itu apa Dia korban Kok dia dibunuh Apa jawabannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jawabannya Sebetulnya Dia juga mentalnya pembunuh Cuma nasibnya terbunuh Jadi seperti misalnya Sampai khaswad saya Itu gak perlu disakin Sebenarnya memang inginnya ya Menggusur saya Cuma nasibnya tergusur Makanya kalau ada orang Rebutan pacar Kok kalah itu Udah usah disakin Sebenarnya mentalnya dia perebut Cuma nasibnya Kalah Jadi Jadi apa ya Ya tadi Ya ini penting ya Penting sekali Jadi Sebetulnya ketika duel itu Semuanya kan mentalnya Pembunuh Maka dia Nasib saja sebagai maktel Tapi mentalnya Pembunuh Karena dia mentalnya Niatnya Komitmennya pembunuh Maka dia sama-sama di neraka Maktel itu fakta Faktanya terbunuh Tapi mentalnya Pembunuh Sehingga hukumannya Sebagai Pembunuh Sama kalau Sampai berebut itu Mentalnya ya perebut Cuma nasibnya Kalah Atau terebut Itu soal nasib Ini saya baca dulu ya Guru-guru Bahasim Supaya gelir Selama ini yang dikenalkan Beliau ngaji Sama saya mafod Saya khotib Minangkabu Ini di kitab ini Saya baca sesuai Harokat yang ada di kitab ini Nanti kalau sampai Tidak cocok Karena beda Beda madhab Ya gak apa-apa Asal pinter saja Karena baca kitab itu unik Katang-katang Satu guru Sama guru yang lain Itu beda-beda Dan biasanya guru itu Tidak mau kalah Bahamun itu sering cerita Ada kiai maknanya Wati ini lanwet alu Itu muridnya guru-doh Karena pernah mondok itu Kok gak gitu Pak guru Di kitab saya maknanya itu Pohon alu Ya cuma Wati alu Kata guru-doh Karena gurunya Gak mau kalah Ada yang guru itu Salah baca Dari awal jarodin dan lawang Muridnya gak terima Pak ya bisa pernah ngaji Itu maknanya walang Laya walang Sini lawang Itu memang kasus Makna-makna di Jawa itu Banyak Karena awalnya Memang seronok bodoh ini Kenapa saya bilang bodoh ini Yang bilang bahamun Makna jawa yang bodoh ini Karena Wati ini itu kan Gak ada di Indonesia Tapi kiai itu malu Kalau gak bisa maknanya Akhirnya Wati ini Wati ini Tanyakan orang pakar Ahli Jawa Ya gak tau lo itu apa Pokok ibu tue kiai itu Ada lafet Ya ada Ada maknanya Padahal Jenis itu gak ada di Indonesia Indonesia Seperti how that Itu maknanya kiai Jawa Sekeduk Sekeduk itu rumah kecil Yang ada di Unta zaman dulu Di Jawa ada gak Gak ada Kalau kamu tanya orang Jawa Ini apa namanya Namanya ya rumah kecil Di atas Unta Tapi kiai Jawa dulu Punya makna namanya apa Sekeduk Jadi kiai Jawa itu Luar biasa Improvisasinya Ya rontok bodoh ini Nah yang sering bodoh ini Itu bab halau haram Ini bodoh ini apa Yang gak semua bodoh ini Itu buruk Kadang wajib Betul ya Ini sama tergesol Ini karena keahlian Fekisahnya juga Barukannya Bahasim Asyari Supaya beliau senang Beliau senang Karena para nabi Para wali Para ulama itu Tidak meninggal Tadi kalau Mbak Anita bilang Wafat itu Kalau dalam bahasa Arab Wafayafi Wafaan itu Maknanya Nuhoni Nuhoni itu sudah memenuhi Jadi sebenarnya Emang gak pernah ada orang mati Itu Jadi kita punya Jatah umur Jatah rezeki Sudah terpenuhi semua Namanya wafat Jadi kata Wafayafi Wafaan Sesuatunya sudah penuh Maka diambil Kalau roh sendiri Gak pernah meninggal Ya roh sendiri Kalau Mbak Anita bilang Kita Memperingati kehidupan Gusteria memang Ya memang hidup Karena tadi Gak ada siapapun Bilang orang itu mati Orang mati itu adalah Jasad Rohnya diambil dari Jasad Ruh sendiri ini Gak pernah bersetatus Mati Karena Makanya orang Jawa Semua sepakat Wah mati ku piesing Nyawanya dijabut Jasadnya mati Nyawanya diambil Kemudian nyawa ini yang Mengalami dapat Nekmat Mumpun dapat Sehingga Keyakinan Ahli sunawal jamaah Ini perlu didoakan Karena Menghadapi Allah Butuh topangan doa Dan doa itu Gak pernah salah Karena otoritas doa itu Milik Allah Subhanahu Wata Allah Gak bisa kamu nyemperit Allah Allah ini sudah akhirat loh Amal gak ada gunanya Gak bisa Allah tetap Yang bisa mengabulkan Doa siapa Saja Sehingga Ahli sunawal Berpendapat Doa itu Yanfaul mayyit Doa itu Manfaat untuk Mayyit Sehingga Mbak Hashim Asyari Ngarang secara spesifik Risalah Anahli sunnah Wal jamaah Di antara yang paling pokok Adalah Doa Yanfaul Mayyit Doa itu manfaat pada Mayyit Ini saya hitung Ini saya hitung ya Guru-gurunya Mbak Hashim Darus Darus Salahat Muhammad Hashim Asyari Was Sayyid Sultan bin Hashim Was Sayyid Ahmad Zawawi Ya dihitung ya Sudah berapa Tapi beliau ke sana sudah alim loh Jangan sampai kira Kalau sampai ke sana Jadi TKI Repet Itu kata Mbak Mun Kalau ada orang mau mondok Mekah Tapi apa mau mondok Mekah Sampai salim dereng Kerasannya pintar bahasa Arab Bahwa kalau S yang Arab Pintar bahasa Arab Jadi kalau beliau Kalau sama orang belum alim Mondok di Mekah itu Agak duka Ya Sayyid Ahmad Amin Al-Abtor Was Sayyid Sultan bin Hashim Was Sayyid Ahmad Zawawi Was Sayyid Ibrahim Arab Was Sayyid Ahmad bin Hassan Al-Abtor Was Sayyid Al-Yamani Ini yang gurunya Mbak Zibar juga Guru-gurunya keluarga seorang Was Sayyid Hussein Al-Hafsi Ini Mbak Mbaknya keluarga Habib Anies Solo Jadi Ya pokoknya keluarga besar Solo Karena kita tahu Habib Anies Anies itu bin Alwi Bin Ali Yang punya simtut Durur bin Muhammad Bin Hussein Al-Ladi Tawala Mansibal Ifta' Hattawa Fadul Maniyah Was Sayyid Bakar Sato Ini yang ngarang I'anatu Tolibin Was Sayyid Rahmatullah Was Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segar Ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin Kita tahu Sarah I'anah paling terkenal Dari dua I'anatu Tolibin Dan Tarsihul Mustafidin Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segar Terus Was Sayyid Abbas Al-Maliki Itu banyak Sayyid Muhammad Karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas Ya Muhammad bin Alawi bin Abbas Itu juga gurunya Mbak Hasim Was Sayyid Abdul Azawawi Was Sayyid Soleh Bafadul Was Sayyid Sultan Hashim Lalu Barokanya Guru-Guru itu Ya Barokanya Guru-Guru itu Mbak Hasim berpikir seperti itu Dan berpikir seperti itu Yang mengilhami Gus Wahid Mengilhami Gus Wahid Kemudian Gus Wahid Mengilhami Gus Dur Kenapa saya cerita ini Supaya kamu tahu Bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu Ada sanatnya Jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas Muka kan delok film Terus gue delok film kan Jadi makanya ini Karena banyak juga Yang cerita Gus Dur Sebagai budayawannya Sebagai demokratnya Sebagai pluralisnya Yang cerita itu kan sudah ada Masa saya disuruh ceritain lu lagi Jadi kalau Sampai saya cerita itu lagi Kan coro Jowo Taksil lu Hasil Jadi itu tidak bidang saya Bidang saya akan melihat Gus Dur Sebagai cucu Mbak Hasim Siapa? Asyari Ini saya baca ya Ini bahasa Bahasa Jerman Tapi sudah diagak-agak harapkan Ma'al-Muhandes Karel von Smith Ini Ini bahasa Jangan kira yang Yang pernah Berkawan ya Bersosialisasi dengan non-Muslim Itu Mbak Hasim Mbak Hasim ini Ini di alaman 108 Kitab tadi Wadi'ulabinati Istiqlal al-Indonesi Kitab ini boleh sampean gasap Nanti setelah ini tak bawa pulang Atau sampean gasap Tidak apa-apa Ini santri-santri tepiring Tidak apa-apa Siap ya Ya nanti bisa di Bisa dibacak Lakotkan Seteruskan Jadi zaman itu Bahasa Jerman itu Sering punya tamu dari Eropa Dari Barat Dari macem-macem Sumastat Rodel Muhandis Sampai Nah ini cerita saja Betapa Betapa Mbak Hasim itu perkawanannya luas sekali Terus Ini cerita Akhirnya orang ini Orang ini sampai masuk Islam Ketika masuk Islam Di antara pesenya Di antara pesennya Mbak Hasim Di antara pesennya siapa Mbak Hasim Itu beliau bilang Kamu harus dipikir-pikir lagi Itu kan Satu kearifan Satu kearifan Mbak Hasim ini saya baca karena Saya takut ditegur ini Saya juga nunggu surat kok Datang-datang ini kok Supaya cepat Apa Cepat selesai Ini bebas Kalau ada surat malah kebenaran ini Karena sudah mulai Mulai nyari-nyari Ya jadi saya mohon Nanti kitab ini bisa digaji disini Nanti saya tinggal Disini ada cerita-cerita Apa Cerita-cerita Sampai Beliau berteman orang Eropa Terus beliau macem-macem Sampai Terus Saya teruskan Jadi orientalis tadi Ketika berteman Mbak Hasim Lama-lama tertarik oleh Islam Ketika mulai tertarik dengan Islam Terus konsultasi sama Mbak Hasim Jadi Tertariknya Barokanya Mbak Hasim Orang ini kemudian Wabakial Muhandis Muhandis itu insinyur Karel von Semit Di Indonesia Sehingga perang Dunia kedua selesai Ini saya cerita Jadi Mbak Hasim Pernah mengislamkan orang Belanda Orang Jerman Orang apa Orang Jerman Terus orang ini hidup di Hamburg Sampai Ya sampai akhirnya beliau dakwah Islam disana Jadi ini Apa Ini penting ya Supaya Sampai tahu bahwa Tebu Hireng Mulai dulu adalah Komunitas Internasional Ya Tebu Hireng mulai dulu adalah Komunitas Internasional Terus ketika Ngadepi Indonesia yang dijajah Ya Indonesia yang dijajah Ini Mbak Hasim Bersama kawan-kawannya Sepakat Iktikaf di Multazam Ini saya baca ya Kalau bahasa sekarang Perlawanan Afrika Asia Tenggara Asia Tenggara Asia Tenggara Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia Itu komunitas Asia Tenggah Asia Dekat Asia Jauh Semuanya dijajah Karena Mesir dijajah Perancis Yang Burma dijajah ini Yang Indonesia dijajah ini Semuanya berdoa di Multazam Intinya Mbak Hasim itu Patriotik betul Patriotik betul Tapi ya religius betul Beliau berdoa di Multazam Beliau menyanggupi Siap jihad Melawan penjajah Tapi saat itu juga Berikror Kalau semua itu Tidak untuk nyari pangka Makanya saya yakin Gustur adalah orang Saat jabat presiden Karena supaya Indonesia Tidak kios Buktinya apa Ketika beliau dilengsarkan Ya santai saja Jadi ya santai saja Tidak jadi masalah Terus kitab ini menerangkan Ini saya baca ya Lekhidmatidwal Alladina lahal musta'amaratun Musta'amaratun itu dijajah Mislu Holanda Wa Inggris Wa Rusia Wa Pernisa Wa Fiyadal Amri Birtat Aro'ana alal muslimin Wa mas'ulinu khususan Ini intinya Ulama-ulama yang dari timur jauh Kemudian Soan ke Mbak Hashim Minta fatwa Karena negara-negara mereka Juga dijajah Jadi dulu Orang dari Jerman Dari mana-mana Belajar Islam Juga sama Mbak Hashim Yang negara-negara Asia Timur Asia Dekat Itu juga Kalau konsultasi Apa Kemerdekaan juga Sama siapa Mbak Hashim Jadi uniknya Kitab ini Ditulis oleh Orang Libanon Jadi Orang Libanon Itu saking penasarannya Sama Mbak Hashim Asyari Itu datang ke sini Ya datang apa Datang ke sini Untuk belajar Sama Mbak Hashim Dan diantara Belajar itu Kemudian Sampai sini Ternyata Tamu-tamunya Mbak Hashim Dari berbagai negara Mulai yang konsultasi Cara memerdekakan Negaranya Karena ngalami dijajah Sampai Cara belajar Islam Yang benar Termasuk tadi Yang Karel von Semit Tadi yang masuk Islam Karena konsultasi Sama Mbak Hashim Padahal dia orang Orang Jerman Terus Di antara Kelibiannya Mbak Hashim Ini juga Ditiru gustur Walhaji Muhammad Hashim Layajitu Kharucan Ayuna Kisau same Walmukhotob Balyurah Ibu bitalik Mbak Hashim Orang yang gak tersinggung Ketika pendapatnya Ditentang Atau digugat Oleh lawan bicaranya Beliau santai Tidak Tidak Terus Ya tidak beruntah Ya santai aja Enggak terus Anggir dibantah Oh Bantah Giai kualat Enggak Itu enggak ada Sanatnya Nah ini saya Pastikan ya Bahwa Kehibatan Gustur Itu Kita gak lepas Dari Barokahnya Siapa Mbak Hashim Sekali Ini sesuatu Ini sesuatu yang Saya tekuni Jadi gak salah Kalau bicarakan Gustur Ya harus Bicarakan Bah Hashim Sama bicarakan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Juga harus Membicarakan Jaduhul A'la Itu Ibrahim Aleyhis Alihi Wasallam Jadi Ini kita bisa Di Apa Bisa dipakai Atau digasapnya Gak apa-apa Artinya gini Gasap itu Kalau saya ada Ridha Jadinya gasap Kalau saya ada Kalau Ridha Ya jadinya Bulian Dan menjadi gasap Kalau gak dipelajari Ya jadi Kalau Enggok terus tinggok Digojimat Kita kokus Bahak Sakti Wah ya repat Makanya Nah kalau dipakai Itu gasap Tapi kalau nanti Didiskusikan Sama teman-teman Kemudian Menjadi Baik Menjadi Luar biasa Saya ikut Ngamal Terus Saya ulang lagi Saya teruskan Ittisolatuhu Ittisolatuhu Itu komunitas beliau Lahu ittisolatun Wasiatun Wamuka Tabatun Ma'akathirin Menuzama'il Amin Zua'amail Alam Al-Islami Fidha'il Kal-Ahdi Benham Asyadul Aziz Asyali Bihwa Sayyidi Yauddin Wasyair Rozi Adul Injil Al Terus Beliau punya Perkawanan besar Di komunitas Internasional Termasuk Saya Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi Wasayyid Alawi Bintahir Al-Haddad Mufti Sultanati Johor Ya Beliau Berkawan Dekat Sama Muftinya Kerajaan Johor Wa Muhammad Ali Wa Syaukat Ali Bilihindi Wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Yang terkenal Di India Wasayyid Hibaduddin Asyarustani Wawzirul Ma'arif Al-Iraqiyah Beliau Berteman Sama PM Irak Jadi kalau Gusjur dari Mesir Belajar di Irak Ternyata Dulubahnya Teman Akrabnya Perdana Menteri Apa Irak Terus banyak Waro'isu Majlis Hittam Yes Wasayid Al-Alama Muhammad Bin Abdil Wasayid Muhammad Surur Saat terusnya Jadi Apa Ini nanti Saya tinggal Termasuk Catatan-catatan Ini Saya mohon Ridho Dari Besolah Dari Supaya Santri-santri Sini Belajar Bahasim Lebih serius Supaya Gampang Kenapa Saya katakan Harus Seperti Ini Dulu Nabi Ibrahim Itu Di antara Anak Cucunya Itu Secara Lahir Ada Yang Tidak Soleh Karena Anak Cucu Itu Punya Otoritas Sehingga Anak Cucu Ini Yang Menstatuskan Nabi Ibrahim Sampai Allah Sendiri Yang Meluruskan Pengkeleman Itu Yaitu Ada Ayat Maka Anak Ibrahim Yahudia Walah Nasronian Karena Ada Orang Yang Bernama Yahudah Bin Yaakob Bin Ishak Bin Ibrahim Karena Yahudah Punya Polah Tertentu Dalam Beragama Terus Akan-akan Bambahnya Paling Begitu Akhirnya Ibrahim Pernah Disstatuskan Sebagai Yahudi Sampai Allah Sendiri Yang Ngintikan Makana Ibrahim Yahudia Walah Nasronian Sampai Datang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Memaklumatkan Saya Juga Tujuh Ibrahim Orisinil Dan Saya Pastikan Ibrahim Itu Bukan Yahudi Tapi Bapak Tau Khid Semenjak Itu Ibrahim Dipulihkan Namanya Bukan Yahudi Tapi Bapak Tau Khid Yaitu Diistilahkan Nabi Semua Tau Khid Adalah Nginduk Sampada Nabi Ibrahim Nah Saya Ingin Santri Teguh Irang Misalnya Nanti Suatu Saat Jadi Komunitas Internasional Jadi Orang Keren Komunitas Internasional Itu Bukan Karena Ingin Gaya Gaya Terkenal Tapi Ingin Nirubah Hashim Bahwa Itu Awal Da'wah Anda Fil Alam Semua Alam Ini Tentu Butuh Tau Butuh Kebenaran Bukan Gagah Gagahan Sebagai Orang Popu Populer Terus Persahabatan Yang Luas Misalnya Anda Husuk Terus Kuper Wah Rata Kancaran Wong Jadi Wali Terus Kuper Mungkin Anda Takkan Jadi Wali Karena Sanatnya Mbah Hashim Itu Perkenalannya Luas Sementara Kamu Milih Kuper Tidak Pernah Bergemar Orang Tapi Sanatnya Sampai Mbah Hashim Membingungkan Sanat Itu Mbah Hashim Tidak Gitu Kok Kamu Nyanatkan Begitu Jadi Kalau Santri Tepuk Mulai Sampai Kamar Sengobong Dupo Terus Menerkenalkan Dili Jadi Wali Nanti Tombol Kamu Ngira Itu Produk Hashim Karena Kamu Santrinya Kan Dihanggap Cerminan Gurunya Gurunya Sampai Hashim Kalau Ada Teman Teman Gitu Harus Dimaklumatkan Sanat Mungkote Bahwa Sanat Itu Tidak Ini Saya Sudah Mulai Menunggu Karena Ya Repot Ini Kalau Kelamaan Nanti Terus Ini Khazanahnya Mbah Hashim Khazanah Itu Perpustakaan Kalau Sekarang Maktabatuhu Tu'adu Maktabatul Khad Muhammad Hashim Ashari Min Aghnal Maktabat Liktiwaiha Alaan Fasil Kutub Jadi Ini Kadang Harokatnya Beda Dengan Bacaan Saya Sama Nantuk Bacaan Saya Disini Ditulis Anfusil Kutub Selalu Saya Baca Anfasil Kutub Karena Maknanya Kitab Terbaik Kalau Kitab Terbaik Bacanya Bukan Anfus Anfas Ya Nanti Kamu Debat Sendirilah Sama Teman Teman Ini Bacanya Apa Karena Ini Kadung Harokatan Kalo Kadung Harokatan Repot Ape Bantah Kadang Sungkan Basing Arang Orang Bantah Kadang Bito Ya Supaya Selamat Ini Rasalai Mu'alif Khotot Biasanya Gitu Biasanya Gitu Kalo Untuk Nyelamatkan Kiyai Itu Ini Yang Salah Padahal Kadang Kiyai Ini Barang Untuk Salah Daripada Suudan Sama Kiyai Kan Mendingan Sama Pengurus Ya Gitu Sepakat Sudah Ya Saya Baca Jadi Kalo Tadi Dicertakan Para Kawan Kawan Gusur Gusur Suka Baca Itu Kitabnya Banyak Sekali Dan Semuanya Kitab Terbaik Baik Yang Dicetak Baik Yang Masih Turisan Tangan Baik Kitab Kitab Sudah Hampir Punah Karena Sangking Lamanya Jadi Zaman Bahasim Perpustaka Sudah Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Malaysia Bahasa Inggris Itu Yang Nulis Orang Libanan Sampai Santri Yang Bahasim Tahu Innalillahu Innalillahi Roji Maka Ini Yang Kepertobatan Jadi Ini Saya Biasa Guyan Ini Guyan Sama Santri Ini Guyan Sama Santri Semoga Guyan Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasihkan